yuk para wanita atau para laki-laki yang mengalami pelecehan seksual dan sudah menetapkan saya adalah sebagai korban pelecehan seksual tidak hanya speak up Untuk para korban, what should they do next? Apa yang harus mereka lakukan? Ya, saya menghimbau untuk berani melakukan step yang berikutnya selain speak up, yaitu menemui terapis-terapis yang bisa membantu lebih cepat penyembuhan secara psikologis karena memang bagi korban itu tidak kelihatan di fisik bukan sebuah sayatan di muka tidak semua pemerkosaan itu dilakukan dengan kekerasan fisik artinya dicacah-cacah tapi kami tercacah-cacah secara psikologis itu begitu hebatnya jadi yuk para wanita atau para laki-laki yang mengalami pelecehan seksual dan sudah menetapkan saya adalah sebagai korban pelecehan seksual tidak hanya speak up karena speak up juga tidak menyembuhkan secara otomatis harga diri kita, kedijian kita, luka batin kita tapi kita perlu menentukan step berikutnya yaitu mencari pertolongan ke orang-orang yang memang mempunyai keahlian dalam hal itu apakah itu psikiatri, apakah itu psikolog, ataukah itu hipnoterapis, ataukah itu grafologis jadi ini tidak hanya, ini saya tidak, bukan tidak setuju tentang rukiah misalnya ya tapi kadang-kadang harus dilakukan dengan sejalan tidak hanya secara keimanan tapi juga secara psikologis gitu jadi kita dikuatkan imannya untuk bisa ikhlas, untuk bisa lebih tawakal gitu tapi kita juga bisa didampingi secara kesehatan mental yaitu menyembuhkan diri dari kenangan-kenangan buruk yang ditimbulkan dari hal yang kita terima sebagai pelecehan seksual gitu sih Mas Daniel karena tidak bisa dengan obat sayangnya memang harus bertemu dengan profesional, siapapun senyaman Anda, sahabat Sonora kebetulan saya sedang ngobrol dengan Mbak Okto untuk Anda yang juga ingin langsung berkonsultasi dengan Okto Renabasyu Shanti terkait dengan apapun yang Anda alami, silahkan Anda bisa menghubungi Mintaj di 0823-1092-5362 bahkan karena ini kayaknya bulannya sedang bulan yang karena ada triggernya jadi banyak yang berani untuk speak up, saya adalah korban pelecehan saya ingin membuka diri untuk korban pelecehan mendapatkan terapi dari OktoTouch yang saya tangani dengan tiga mentor saya yang kebetulan adalah sarjana psikologi dan sedang mendalami pendidikan psikologi S2 di OktoTouch saya minta untuk mau mengambil langkah step yang berikutnya menemui secara profesional kebetulan saya menjadi seorang terapis ke 0823-1092-5362 gratis sampai 31 Juli 2022 ini adalah bentuk kepedulian OktoTouch dari saya sendiri secara pribadi yang adalah seorang korban pelecehan seksual dan tiga mentor profesional saya di belakang saya, tim saya untuk korban-korban pelecehan seksual tidak hanya wanita, tapi juga laki-laki selamat menikmati